Kemoterapi merupakan salah satu pengobatan yang dapat diandalkan untuk mengobati sasa kanker Namun, ada suatu kecemasan nih yang dialami oleh penderita atau mantan pengguna kemoterapi Yaitu, apakah mempengaruhi dari kesuburan mereka? Yuk, simak video berikut ini Hai, Assalamualaikum sama sehat, ketemu lagi nih sama saya Dr. Wedelia di channel Dr. WSP Teman-teman bisa follow IG saya disini atau disini at Wedelia Sadina Putri Kalau kalian punya masalah kesehatan, mau konsultasi boleh silahkan DM saya, nanti saya bales ya Jangan lupa nih di like, di komen, dan di share juga ya video saya sebanyak-banyaknya Eh, jangan lupa di subscribe dulu nih channel saya Siapa yang belum subscribe? Subscribe dulu ya Kemoterapi bekerja dengan cara mematikan sel-sel kanker yang sedang berkembang ataupun sedang tumbuh gitu ya Namun, selain mematikan dari sel-sel kankernya Ternyata efek dari kemoterapi ini juga bisa mematikan sel-sel yang normal atau sel-sel yang sehat di sekitar sel kanker itu Nah, itulah yang biasanya menyebabkan kemoterapi ini menimbulkan efek samping di dalam tubuh Salah satunya yaitu adalah mempengaruhi kesuburan Sekarang kita bahas efek kemoterapi terhadap kesuburan wanita Kemoterapi itu dapat mengganggu sistem reproduksi atau menurunkan kesuburan dari wanita dengan cara Yang pertama, kemoterapi itu bisa menghentikan produksi dari hormon-hormon kesuburan nih Seperti progesteron maupun estrogen Bisa juga nih efeknya menghentikan kerja dari sel telur sehingga bisa menyebabkan menopos dini Dan juga bisa merusak lapisan-lapisan yang ada pada diri ngerahim Contohnya ya, apabila seorang wanita berusia kurang dari 35 tahun ya Dia menjalankan kemoterapinya pada usia kurang dari 35 tahun Masih ada peluang yang cukup besar apabila dia selesai melakukan pengobatan kemoterapi untuk hamil lagi Karena kan usianya masih muda Walaupun memang pada saat memulai kemoterapi biasanya head atau menstruasi juga ikut berhenti Namun peluang dari kehamilan itu tetap ada head akan muncul lagi nih Setelah selesai dari pengobatan kemoterapi itu Akan tetapi head yang muncul setelah menjalankan proses kemoterapi Itu tidak menandakan bahwa wanita tersebut tetap bisa hamil dengan mudah Karena kan seperti kita ketahui kalau kemoterapi itu memiliki efek juga nih ke sel-sel yang sehat Jadi bisa juga nih mempengaruhi dari kesuburan wanita itu Kemudian kita bahas apa saja efek dari kemoterapi untuk pria Pada pria itu biasanya akan mulai memproduksi sperma itu usia 13 atau 14 tahun Dan akan terus berlangsung seumur hidupnya Sel sperma itu merupakan sel yang cepat berkembangnya dan cepat bertumbuhnya Dan itu merupakan salah satu sel yang biasanya kena efek nih dari kemoterapi Efek sampingnya kepada pria dari kemoterapi itu yang pertama bisa mengurangi Atau bahkan menghentikan produksi dari sperma itu Yang kedua itu bisa mempengaruhi nih hormon tesosteron atau hormon-hormon lainnya yang berhubungan dengan fungsi seksual Bisa juga nih merusak saraf yang ada di sekitaran pelvis sehingga menyebabkan pria kesulitan untuk ereksi Itu juga bisa salah satu efek dari kemoterapi Memang seberapa parahnya efek samping dari kemoterapi terhadap wanita ataupun terhadap pria Itu bergantung dari orangnya masing-masing ya Dan bergantung juga nih dari penerimaan orang tersebut terhadap kemoterapi yang diberikan Apakah mungkin saya kesulitan mendapatkan anak karena efek dari kemoterapi itu? Setelah selesai kalian melakukan pengobatan dari dengan kemoterapi ataupun pengobatan-pengobatan kanker lainnya Biasanya akan timbul perasaan ya Apakah saya masih bisa nih memiliki keturunan dan itu biasanya sangat mencemaskan ya Wajar sih teman-teman akan memiliki perasaan seperti itu ya Namun ada baiknya nih setelah kalian selesai melakukan pengobatan dengan kemoterapi ataupun pengobatan kanker lainnya Sebaiknya segera periksakan tingkat kesuburan kalian dengan konsultasi ke dokter Apabila setelah kalian konsultasi ke dokter ternyata memang ada sedikit pengurangan tingkat kesuburan pada tubuh kalian Kalian juga bisa mulai nih mendiskusikan ke dokter apa aja nih perawatan penunjang yang bisa kalian lakukan Untuk meningkatkan kesuburan kalian agar potensi atau peluang memiliki keturunan itu tetap ada Oke teman-teman semoga selalu sehat dimanapun kalian berada Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis Saya akhiri wassalamualaikum